Bikin sesuatu yang baru agama gak boleh. Bikin kelompok, bikin firqoh, bikin ajaran. Seperti ajaran torekot, ajaran tasawuf. Islam gak pernah mengajarkan. Nabi gak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada torekot, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Gak ada dari Nabi SAW. Gak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdath, yang baru dalam agama. Yang Nabi gak contohkan. Gak ada. Gak ada. Gak ada torekot, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bida dan akhirnya zindik. Awalnya bida, karena Nabi gak contohkan. Disuatu yang baru dalam agama. Akhirnya zindik. Karena ketika dia sudah membagi menjadi empat golongan itu. Empat tingkatan. Nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat. Kata mereka. Sudah gak ada beban syariat lagi. Sudah gak wajib sholat. Enggak wajib puasa. Apa benar bagi Tuhan Islam? Enggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah SAW. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya. Nabi puasa sampai akhir hayatnya. Dan semua Nabi dilaksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman? Di akhir surah Al-Hijr. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiya keliyakin. Beribadah kamu kepada Allah. Sampai datangnya al-yakin. Maksudnya al-yakin. Al-maut. Kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Enggak dalam Islam. Dibagi. Oh kamu ini masih baru. Kamu ini torekot syariat kamu. Kalau saya. Sudah wali. Enggak perlu lagi sholat. Enggak perlu puasa. Betul. Wali-wali syaitan. Yang seperti itu. Wali-wali syaitan. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib. Dan sudah sampai hujam. Dan dia kafir. Keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan. Enggak wajib bagi saya. Karena saya sudah mencapai derajat wali. Kafir. Keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujam kepada dia. Ini sepakat para ulama. Tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti. Tentang hakikat. Dan syariat. Dan yang lainnya mereka bagi. Dan lainnya juga saya bahas di buku ini. Enggak ada. Makanya Al-Habid ibn Kathir. Ketika menjelaskan ayat ini. Kata Al-Habid ibn Kathir. Yang ringkasnya. Tidak ada agama. Kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Tarekot. Kecuali Tarekot yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat. Kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dalam taftirin Al-Habid ibn Kathir. Tentang ayat ini. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhi tulakum disalamat ini. Enggak boleh orang bikin sesuatu yang berdua agama ini. Yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah. Tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah. Semua golongan. Semua yang baru. Yang dibuat oleh manusia. Tidak akan sampai kepada Allah. Kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya. Baru akan sampai kepada Allah SWT. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan. Kepada umat ini. Supaya umat tidak sesat.